Prof, dari empat kematian di dalam satu rumah ini, kira-kira bukti kunci apa yang bisa diambil oleh kepolisian atau mungkin juga dari tim forensik yang menyelidiki kasus ini, yang bisa pada kesimpulan, motif, atau mungkin dugaan kematian tertentu, Prof? Yang pertama, yang pertama. Yang pertama itu adalah, singkirkan kemungkinan keracunan. Untuk itu, kita akan harus melihat, kita akan harus melihat apakah ada bahan-bahan yang diduga, bahan-bahan yang diduga di sekitar tempat kematian itu tadi. Dan yang kedua, mungkin kalau masih bisa diperiksa, jaringan-jaringan yang sudah mengering, mungkin rambut, itu juga mungkin bisa dilakukan pemeriksaan psikologi. Kemudian berikutnya adalah, karena para korban ini mengering, maka diharapkan akan didapati bekas luka. Nah, kalau misalnya ada bekas luka, yang masih bisa ditelusuri. Artinya dilakukan pemeriksaan mikroskopik dengan mikroskop, dan juga melakukan penelitian yang lebih teliti lagi, Untuk menyingkirkan ada atau tidaknya perlukaan atau jidah-jidah pada tubuh para korban. Jadi, para korban. Dua hal itu adalah sangat grupil untuk diperiksa.